Kali ini terungkap di awli dengan adanya informasi bahwa di wilayah hukum Pores Metro Jata Barat ada transaksi ataupun modus operandi memperjual belikan rekening yang digunakan untuk transaksi perjudian online. Atas informasi tersebut, maka tim gabungan yang terdiri dari Satuan Reserse Kriminal Pores Metro Jata Barat dan juga unit Reserse Kriminal Pores Ektambura melakukan serangkaian penyelidikan. Dan dari hasil penyelidikan dan pendalaman, penyidik berhasil mengamankan yang pertama 4 orang. Dimana 4 orang ini baru saja selesai menyerahkan buku rekening dan kartu ATM kepada pelaku utama yang selama ini menampung rekening-rekening milik warga masyarakat yang untuk selanjutnya dikirim dengan menggunakan handphone ke negara Kampoja. Dari hasil mengamankan 4 orang tersebut, kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan pendalaman dan berhasil mengamankan 4 orang berikutnya. Dimana 4 orang ini juga berperan sebagai perekrut. Perekrut warga masyarakat untuk dibuatkan rekening bank dan juga ATM-nya dan kemudian dari rekening bank tersebut diberikan satu unit handphone kemudian dari handphone tersebut diinstal aplikasi e-banking dan kemudian dengan handphone tersebut beserta dengan data terkait dengan PIN ATM kemudian juga password e-banking-nya dan juga kartu ATM-nya satu paket dikirim ke negara Kampoja untuk digunakan sebagai rekening penampungan judi online. Dan di sana juga yang menampung adalah warga negara Indonesia yang bekerja di Kampoja sebagai pengelola ataupun situs judi online yang ada di negara Kampoja. Kemudian dari pengakuan tersangka utama tadi yang bersangkutan beraktivitas dari mulai tahun 2022 sampai dengan saat ini, terakhir diamankan di bulan Oktober kurang lebih sekitar hampir 2 tahun 6 bulan yang bersangkutan beroperasi. Kami juga sudah melakukan pendalaman terhadap jasa ekspedisi yang biasa mengirim paket handphone dan aplikasi e-banking tersebut ke negara Kampoja. Selama 2 tahun 6 bulan ditemukan resi pengiriman sebanyak 1.081 lembar resi di mana dari pengakuan tersangka tadi bahwa setiap resi itu mengirim 2 unit handphone 2 unit handphone dan masing-masing handphone berisi 2 aplikasi e-banking. Jadi kalau selama 1.081 lembar resi pengiriman selama 2 tahun 6 bulan patut diduga tersangka utama ini sudah mengumpulkan kurang lebih sekitar 4.324 rekening. Kalau asumsinya adalah 1 resi pengiriman 2 unit handphone dan dalam 1 unit handphone ada 2 aplikasi e-banking maka dari 1.081 lembar resi pengiriman sudah terkumpul kurang lebih sekitar 4.324 buku rekening bank di mana tersangka juga merekrut orang-orang yang akan dibuatkan rekening banknya ini di seputar di wilayah Jarta Barat di wilayah Cengkareng, Tambora ada juga di luar wilayah Jarta Barat di wilayah Jakarta Selatan di Menteng Atas dan juga di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Kemudian dari hasil pendalaman penyidik juga tersangka ini pernah melihat aliran dana di dalam rekening tersebut. Itu perputaran uang di rekening dalam satu rekening tersangka pernah melihat kurang lebih sekitar 5 juta per hari. 5 juta per hari. Kalau kita asumsikan ada 4.234 rekening digunakan seluruhnya maka patut diduga ada perputaran uang dalam satu hari itu sejumlah 21 miliar rupiah. Kemudian juga karena penyidik juga curiga terhadap perilaku para tersangka ini ada indikasi para pelakon menggunakan narkoba akan dilakukan serangkaian tes urin dan ternyata dari 8 orang tersangka ini 6 orang dinyatakan positif urin yang mengandung narkoba jenis sabu. Pada kesempatan ini juga karena pengungkapan perjudian online ini juga melibatkan warga masyarakat yang tidak tahu dan belum paham tentang bahaya daripada perjudian online ini kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk waspada dan berhati-hati apabila ada orang yang mencoba untuk menawarkan ataupun menyewa nomor rekening pribadi milik masyarakat. Karena ketika itu terindikasi terkait dengan perjudian online maka secara otomatis warga masyarakat itu juga akan terlibat di dalam jaringan perjudian online. Terima kasih telah menonton!